Pemain sinetron ganteng ini, yaitu Gheorghino Abraham memutuskan untuk memeluk Islam, atau menjadi mu'alaf. Nampak tersenyum manis usai mengucapkan dua kalimat syahadat. Simak selengkapnya. Halo Giaslovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Gheorghino Abraham, dan Yasmin Neper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Pendakwa Ustadz Abdul Somad, turut menyoroti orang-orang yang memutuskan untuk memeluk Islam. Ustadz yang akrab di Sapa Uwas itu, juga mengungkapkan, pahala besar yang didapat seorang mu'alaf, seperti kisahnya. Lalu ada seorang jamaah yang bertanya, apakah dosa-dosa mereka di masa lalu, sebelum masuk Islam akan diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Bersih, sebersih-bersihnya, macam kain putih yang belum ada nodanya sama sekali. Jawab Ustadz Abdul Somad dengan lantang dan tegas. Menurut Ustadz Abdul Somad, perjuangan mereka untuk memeluk Islam, sangat-sangat luar biasa. Sehingga, Yang Maha Kuasa juga memberikan pahala yang luar biasa. Lebih lanjut, Ustadz Abdul Somad turut membandingkan, perjuangan seorang mu'alaf dengan orang-orang yang sudah terlahir sebagai Muslim, yang sangat jauh berbeda. Tidak hanya dihapuskan dosa-dosanya, Ustadz Abdul Somad juga menjelaskan, seorang mu'alaf juga mendapat keistimewaan. Menurut dia, seorang mu'alaf bisa masuk surga meski tidak salat, dan jika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Semoga benar ya, Gino ini menjadi mu'alaf, dan kita doakan saja. Semoga Giorgino Abraham diberi hidayah oleh Yang Maha Kuasa. Gimana pendapat kalian tentang video ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, serta tuliskan komentar kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.